Muhammad Zinedine Alam Ganjar menyambangi salah satu wadah anak muda dalam berkreasi, yakni Heterospace di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin, 25 Desember 2023. Alam datang dalam rangka berlibur dan menikmati fasilitas tersebut. Selain itu, Alam pun berkumpul dengan berbagai komunitas dan melihat aktivitas anak muda setempat. Alam pun berkumpul dengan berkorongan. Ini sudah upaya ada namanya heterosnik sekarang. Ini dicatang masuk ke catong. Penyanyakan. Pengen lihat sih, karena belum pernah juga, pengen lihat kira-kira apa sih yang bisa kita coba kembangkan ya, dan bermanfaatnya sejauh ini sudah seperti apa. Terus pas masuk, lihat banyak banget komunitas yang lagi beraktifitas, dan working space-nya bagus banget, aku tasnya pengen ngantor. Karena working space-nya enak banget, terus juga tampilannya klasik, jadi aman gitu. Dan dari segi spektrum kegiatan itu juga bagus. Ada yang tarik, ada yang disini, hanya SKUs, di working space, terus di Bangung juga ada tempat kemarin, tempat kemarin, tempat kemarin, tempat kemarin, tempat kemarin, tempat kemarin, tempat kemarin. Itu oke pasti, jadi kenapa ini hal kayak gini, dari segi skala, skala yang masuk ke situ itu lebih besar, supaya kita luas lagi dan bisa lebih banyak, jadi bisa mencapai banyak hal, aku Tunggu, ini yang kayak sebelumnya musik gitu ya, musik, jadi bikin studio atau apa gitu ya. Udah, udah, udah. Kayak gitu, terus ini bisa di instalasi dan direkitsi ke tempat kemarin lain, coba bayangkan anak muda itu gak bisa tar platform, cari tempat untuk ekspresi, tempat kemarin, tempat kemarin, tempat kemarin. Karena semuanya tetap menghasilkan tempat yang penting. Terus jumlah futri, banyak mereka, ada kembangin, k underserved, banyak. terus berkarya sesuai dengan fokus masing-masing dan juga harapannya bisa berkolar berhasil karena kemantiknya ini dari heterogidnya aja tinggal nanti bagaimana kita bisa memanfaatannya universasinya bisa bersama-sama dan follow Mas Taman jadi terus puter menemui anak muda di seluruh Indonesia atau seperti apa ini Mas? ya salah satunya itu sih saya banyak pengen aja mas saya tangan dengan semua jadi jadi tugas untuk membantu Ayah gitu Pak Ganjar gitu sepertinya sepertinya mengkabanyakan hal itu enggak sih sedikit banyak aku ngobrol sama orang-orang ini akan beberapa aspirasi beberapa konsumen di mereka terus ya nanti aku boleh sampaikan ke orang-orang ada agenda liburan gak kesini? ini sebenernya di basket gitu kan dibedas setiap hari ini apa yang menarik nih di Purwokerto kira-kira sebelumnya? apa ya itu biasanya kalau dulu kan kamu kan berbeda dan setiap berbeda kalau jalan-jalan tapi emang tentap lagi nyaman karena mungkin sentimental itu ya luna-luna kalau namanya ngobrol kan pasti banyak sekali terputar pikiran anak muda indonesia itu kayaknya apa sih untuk pembimu ke depan? simpel mas secara payung itu simpel banget mereka pengen dilibatkan dan pengen dilibatkan itu aja dari segala isu fokus masing-masing dua hal itu payungnya tapi tapi aku punya teman-teman yang teman-teman sesuai fokusnya dia fokusnya dia fokusnya bunyinya serta langsung berhitungan serta langsung semakin banyak teman-teman jadi suara itu akan semakin nas jadi memang produk lokalnya juga bisa produk lokalnya sekarang seumurnya -seumnya kalau anda pelakur dua ini ini banyak iya yang usaha itu salah satunya tolaborasi kolaborasi disini tak boleh hasil kolaborasi dari fondasi apakah itu mungkin berhubungan saya jatuh disini